Kali ini saya akan membahas tentang apa yang disebut dengan Economic Bubble. Kita lihat dulu dan kita baca. Jadi, Economic Bubble adalah sebuah fenomena yang ditandai dengan kenaikan harga aset yang cepat diikuti oleh kontraksi atau definisi dan kemungkinan runtuhnya kolaps pasar terkait. Oleh karena itu, hence, definisi ini termasuk kita anggap sering sebagai siklus ekonomi. Kita lihat lagi, kita lanjutkan. There are also two types of Economic Bubble, Equity Bubble and Debt Bubble. An Equity Bubble involves high demands for tangible investments involving tangible or real assets from a legitimate market. Meanwhile, a debt bubble involves intangible or credit-based investments with minimal capability to meet growing demand in a non-existent market. Ya, jadi bubbles form indifferently. Gelembung berbentuk dari berbagai jenis aset seperti stock market pasar saham, sekuritas, dan pasar perumahan, serta dalam industri bisnis dan sektor ekonomi. Take note, perhatikan bahwa fenomena tersebut juga disebut gelembung aset atau aset bubble, speculative bubble. Ya, gelembung bubble, gelembung speculative, money speculative balloon, dan gelembung pasar keuangan, pasar atau keuangan. Ya, nah, there are two types of Economic Bubble. Ada dua jenis gelembung ekonomi, ya, gelembung ekuitas dan gelembung hutang. Gelembung ekuitas melibatkan permintaan yang tinggi untuk investasi berwujud yang mau dilibatkan aset berwujud atau nyata dari pasar yang sah. Ya, dari pasar yang sah. Sementara gelembung hutang melibatkan investasi tidak berwujud atau berbasis kredit dengan kemampuan minimal untuk memenuhi permintaan yang meningkat di pasar yang tidak ada. Ya, jadi harus kita ingat, satu, equity bubble, debt bubble, jadi gelembung ekuitas dan gelembung hutang. Nah, kita lanjutkan baca, ya. Causes and effects of economic bubble Investor behavior is the primary and general driving force behind economic bubbles. However, it is also important to highlight the fact that there is no clear agreement on what specifically causes this phenomenon. Nonetheless, the five stages in a typical credit cycle identified by economist Hyman P. Minsky in his work on financial instability remains pretty consistent with the boom and bust patterns in bubbles. Take note of the following stages. Jadi kita lihat, penyebab dan efek economic bubble, investor behavior, perilaku investor, adalah kekuatan pendorong utama dan umum dibalik economic bubble. Namun, pentingnya juga untuk menyualiti fakta bahwa tidak ada kesepakatan yang jelas tentang apa yang secara spesifik menyebabkan fenomena ini. Jadi, bahwa memang belum ada yang spesifik ya, tetapi pada secara teori bahwa perilaku investor, ya, investor. Nah, kalau saya lihat perilaku investor ini sering sekali ya, sekarang ini ya, terjadi di negara, di satu negara ya, di mana, ya nanti saya sambung lagi, kita lihat ada katanya di sini, tahapan-tahapan beri, apa ya, tahapan-tahapan dalam economic bubble. 1. Displacement, investors start to notice a new paradigm or more specifically, a new product or technology, or new low interest rates. 2. Boom, prices of a particular asset start to rise at first because of a high demand for a limited supply driven by more investors entering the market. 3. Euphoria, more and more investors try to enter the market while disregarding risks because of a positive perception toward the involved asset. 4. Profit taking, several investors begin to cash out after realizing that the value of the asset is not really worth that much. 5. Panic, prices of the asset suddenly plummets as more investors start to liquidate, and the availability of supply out numbers present demand. Ya, jadi kita lihat di sini, ada tahapan ya, dalam economic bubble. Pertama, displacement, kalau bahasa Indonesia salah letak. Investor mulai memperhatikan paradigma baru, atau lebih spesifiknya produk atau teknologi baru, atau suku bunga rendah. Nah, jadi kalau kita lihat ya, saat ini ini sedang terjadi. Ada, saya kaya fenomena, ada istilah startup, ada istilah apa namanya ya, level-level startup, perusahaan-perusahaan ya, teknologi ya. Nah, ini saat ini terjadi. Kedua, boom atau ledakan harga aset tertentu mulai naik pada awal, karena permintaan yang tinggi untuk pasokan terbatas, didorong lebih banyaknya investor yang memasuki pasar. Nah, ini juga kita lihat ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi saat ini ya, perusahaan katakanlah startup atau apapun lah ya, istilahnya ya. Kita lihat bahkan, apa ya, boom sahamnya mereka meledak investor berebut. Ketiga, euphoria. Semakin banyak investor yang mencoba memasuki pasar dengan mengabaikan risiko, karena persepsi positif terhadap yang bersangkutan. Ya, ini terjadi ya, ini terjadi. Tapi kalau saya lihat tujuannya lebih banyak, kalau pemodal kuat atau investor, dia akan melakukan istilahnya ya, pembeli yang lain, menyuruh pembeli perusahaan lain, walaupun punya dia sendiri. Jadi, tujuannya kalau tidak lain adalah untuk menggorengnya, menggoreng harga, menggoreng harga supaya harganya naik. Nah, ini juga yang keempat, setelah harga naik ya, ada aksi profit taking, yaitu pengambilan untung. Investor mulai menguangkan atau meng-cash setelah menyadari bahwa nilai aset tidak terlalu berharga, seperti yang terjadi euforianya ya. Nah, yang terakhir, tahap kelima adalah panik. Harga aset tiba-tiba unlock, plummet. Karena semakin banyak investor mulai melikuidasi dan ketersediakan pasokan melebihi permintaan. Nah, inilah ya, ciri-ciri atau stages ataupun tahapan yang dalam economic bubble. Banyak lagi, tetapi silahkan ya, kita perhatikan, silahkan perhatikan keadaan ekonomi di negara masing-masing. Sehingga, masing-masing apakah tahapan yang lima ini sudah terjadi. Terjadi atau pada tahap berapa? Silahkan amati, simpulkan sendiri. Karena ujung dari pada economic bubble adalah krisis ekonomi. Atau ekonomi buruk. Barangkali demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.